Kami sore 16 Juni 2023, sebuah lahan milik warga Kelurahan Tanjung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Banyumas, ramai dengan kedatangan polisi. Mereka menyelidiki laporan adanya temuan tulang dan tengkorak manusia terkubur di lahan. Menurut Selamet salah satu saksi, ia menemukan tulang belulang terbungkus kain ketika ia sedang menggali tanah. Kerangka manusia ini ditemukan di kedalaman sekitar setengah meter. Beberapa hari kemudian, pada 21 Juni 2023, di lahan yang sama, polisi kembali menemukan tiga tulang belulang manusia terkubur di tiga titik berbeda. Setelah digali lebih dalam, polisi menemukan kerangka kelima. Dari pemeriksaan di RSUD Margono Soekarjo Purwokerto, terungkap tulang belulang ini adalah kerangka bayi. Polisi pun menunggu lahan ini dijadikan kuburan masal bayi hasil aborsi. Hingga 26 Juni 2023, Polresta Banyumas menyatakan, sudah menemukan tujuh kerangka bayi. Apa yang terkuat dari pemeriksaan polisi, membuat Prasetyo Tomo pemilik lahan terkejut. Kepada polisi, ia mengaku, sebelum membeli lahan ini, ada dua orang, yaitu seorang pria berinisial RD dan anak perempuannya berinisial EN, tinggal di sebuah gubuk di tengah lahan. Selain bekerja sebagai kuli bangunan, warga juga mengenal RD sebagai dukun pengobatan tradisional di lingkungan tempat tinggalnya. Ada dua orang, ayah dan anak. Terus ibunya, ibunya si anak itu? Ibunya si anak itu tinggal di tempat lain, dia kadang-kadang sebelumnya itu setahu saya dia tinggal di rumahnya kakaknya. Senin 26 Juni 2023, polisi menangkap RD. Tersangka diringkus pada Sabtu malam 24 Juni 2023 di daerah Purwokerto Selatan. Kepada polisi, RD mengaku, ia mengubur kerangka bayi hasil hubungan gelapnya dengan anak kandungnya sendiri. Tersangka melakukan aksi bejat ini sejak 2013, saat EN masih berusia 13 tahun. Tersangka bahkan berulang kali melakukan perbuatan kejinya hingga korban hamil dan melahirkan 8 bayi. Dari kedelapan anaknya yang telah lahir, satu di antaranya diadopsi warga dan tujuh sisanya dibunuh lalu dikubur di lahan warga di Kelurahan Tanjung Banyumas. Tersangka awalnya tinggal di balik tembok ini. Ini ada kolam yang di atasnya ada gubuknya. Kemudian di tahun 2019, tempat tersebut laku terjual dan akhirnya berpindah ke tempat ini. Yang sekarang jadi tanaman pepaya. Nah, tersangka tinggal di gubuk ini bersama dengan anak kandungnya. Sementara sang ibu merupakan asisten rumah tangga yang jarang pulang ke rumah, seringkali tidur di tempat di mana dia bekerja. EN pun menyebut RD melarang dirinya menceritakan perbuatannya kepada orang lain. RD bahkan mengancam akan membunuhnya jika perintahnya dilanggar. Pertanyaan beriancang. Kalau nggak mau kamu tak ingin sekarang juga. Karena udah sering kayak gitu masih. Mesti kalau nggak ngerti apa yang dia mau, akan semuanya sepuluhnya. Mesti golok, mesti. Iya, pernah bukul. Dipukul pernah, orang dikendang aja pernah. Itu udah, udah bayang kejadian yang, udah bayang ke belakang itu ya. Aku mau pergi. Nah, orang dikendang aja mau pergi. Depankan, dia aja, dia udah bawa dipukul. Karena aku nangis, nangis sampai ke belakang. Dipendang, yang dipendang ya dipukul. Begitu pula kepada SG, mantan istri sekaligus ibu kandung EN. SG pun mengaku tidak mengetahui tindak kekerasan yang dilakukan mantan suaminya. SG mengklaim ia tidak tahu hubungan tersangka dan anaknya lantaran sejak 2013, ia putus kontak dengan mereka. Saya nggak tahu karena saya jadi ibu. Kalau tahu kemarin tadi, dikasih tahu, ini agak kemarin kak. Masa juga gitu kan. Saya maka, masanya anaknya ini, eh, saya nggak. Eh, hakep. Saya hakep. Katanya juga cuma satu, cuma tujuh, sampai tujuh, kayak gitu. Padahal saya nggak tahu sama sekali ibu. Wujudnya anaknya kayak apa. Terus, bayinya kayak saya sama sekali nggak tahu. Dari gelar perkara yang dilakukan Polresta Banyumas, pada selasa 27 Juni 2023, terungkap tersangka RD mengakui alasannya berhubungan inses dengan anak kandungnya, serta membunuh tujuh bayi yang dilahirkan adalah untuk pesugihan. Kepada polisi, tersangka RD pun berdali. Ia berguru kepada seseorang yang mengaku sebagai paranormal. Sang guru meminta syarat, jika ingin kaya, RD harus berhubungan badan dengan anak kandungnya. Bayi hasil hubungan terlarang ini pun harus dibunuh. Pak, belajar ilmu apa sih, Pak? Enggak, enggak, enggak belajar. Katanya pengen kaya. Iya, pengen kaya sih. Pengen kaya, iya. Tapi pakai cara apa itu? Itu aja, enggak, enggak. Disengaja ada orang-orang kasih tahu seperti itu. Kasih tahu gimana? Kasih tahu, kalau kamu ingin kaya, kamu harus membunuh anak kandung kamu sendiri dari perkawinan, dari anak juga. Bapak disuruh mengawini anak sekarang. Iya, sampai tujuh kali dibunuh. Sampai tujuh kali? Tapi anaknya yang lahir dibunuh. Iya. Tetapi dialih tersangka di bantah polisi. Guru spiritual bernama Bangbang yang disebut tersangka diketahui sudah meninggal dunia pada 2011. Motifnya melakukan tersebut karena mengikuti instruksi dari guru spiritual yang berada di wilayah pelatihan. Saya sampaikan bahwa guru itu tersebut namanya Bangbang dan yang bersangkutan menyampaikan bahwa telah meninggal di tahun 2011. Namun penyidik tidak berhenti di situ saja namun akan melakukan pengembangan. Di sisi lain terkait motif tersebut, penyidik akan menggali terkait motif lain. Seperti anak tersebut atau anak kandung tersebut dijadikan sebagai budak seks. Keluarganya pun merasa aman, merasa nyaman kalau Rudy tidak di situ. Ini artinya adalah selama ini keluarga sangat tertekan dan ada dalam cengkeraman. Ancaman pembunuhan membuat keluarga tidak berani bertindak. Kasatreskrim menyebut tersangka RD dijerat pasal berlapis. Selain pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak dan Inses, RD pun dijerat pasal pembunuhan berencana. RD kini terancam, hukuman mati. Robi Sofwan Amin, Banyumas, Jawa Tengah.